Halo semuanya, balik lagi di Youtube channel HoneyBegutmini Records Jadi dalam video kali ini, gue mau sering ke temen-temen semua Jadi gue akan kasih sedikit review setup mic yang biasa gue pakai dalam gue cover lagu ya Pada saat gue cover lagu, terutama versi akustik Jadi disini adalah setup mic yang gue pakai saat gue todong buat rekaman cover lagu gue Nah, disini temen-temen bisa melihat dua buah mic yang gue jadikan satu dalam sebuah stand mic ya Jadi kenapa gue jadikan satu? Karena disini untuk memaksimalkan penangkapan frekuensi pada saat tolong mic gitar ya Yang pertama gue pakai mic condenser dan dynamic Nah, disini yang gue pakai juga sebenarnya bukan mic mahal ya Ini yang pertama gue pakai mic recording tag X8 ya X8 yang temen-temen bisa beli di marketplace harga ya sekitar 750 ribu atau 800 ribu gitu Nah, dan satu lagi ini dynamic ya Ini bukan Shure SM57 Tapi ini semacam replika SM57 Tapi bukan KW-nya Shure SM57 Di sini mereknya BMA BMA ini dia merek Cina tapi dia udah terdaftar gitu ya Bukan KW-KW-nya Shure gitu Jadi BMA SM57 Nah, kenapa gue pakai dua buah mic ini? Yang pertama adalah alasan tambahin gue dalam segi budget ya Jadi mic condenser ini dia lebih menangkap untuk frekuensi mid-high Jadi karakternya agak triple Dan ini dynamic ini dia agak low Jadi ketika dua buah mic ini kita campurkan pada saat mixing Ini dapat menghasilkan karakter yang real dan natural Seperti apa yang temen-temen dengarkan pada saat orang bermain gitar akustik Karena dari dulu emang gue gak suka Kurang begitu suka direct ya Direct gitar gitu Gitar akustik Gue gak bisa Dapetin suara natural gitu Room-nya Jadi gak hanya suara Senarnya aja yang bunyi disitu Sebenernya bagus juga Cuma untuk lebih ke petikan ya Untuk petikan buat direct itu bagus Cuma kalau untuk di bing jreng Power chord Itu menurut gue sih kurang Kurang maksimal Gue lebih suka Turung pakai mic gitu Nah, semakin bagus mic temen-temen Yang gunakan Dan Suara yang dihasilkan Juga bakal semakin berkarakter dan natural Oke Langsung aja kita Tes ya Suaranya gimana Check this out Jadi agar temen-temen semua Agar temen-temen semua lebih gampang ya Ngingetinnya Jadi mic condenser ini untuk menangkap Frekuensi high atau mid-high nya Lebih ke triple Dan Dinamik ini lebih ke low Jadi Ini Kita arahkan Untuk mic condensernya Kita arahkan ke Antara neck Ataupun Body ini ya Dan Dinamiknya Lebih ke arah Hole nya Untuk menangkap frekuensi low Kita cek Untuk menangkap frekuensi low Untuk menangkap frekuensi low Dit Solo Temes Of Ini selamat menikmati gue rasa segitu dulu sedikit review dari gue tentang setup mic yang biasa gue pake pada saat tech guitar acoustic oh iya, buat temen-temen yang mau bikin cover lagu bisa dateng kesini ya jadi temen-temen tinggal hubungin aja nomer WA disini eh disini nah ini nomer WA tuh disitu hubungin gue di nomer yang ini kesini oke buat temen-temen yang mau bikin video clip cover lagu rekaman buat band solois bisa oke 1 reggae 1 reggae thank you 1 1 2 2 2 3